Selamat malam, Pemirsa. Satuan tugas saat gas COVID-19, Papua Barat resmi merilis data penanganan kasus Corona tertanggal 11 April 2020. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Perkembangan penanganan COVID-19 Papua Barat hari Sabtu 11 April 2020. Nah, gambaran situasi. Jadi total orang tanpa gejala di Papua Barat itu ada 95 orang. 95 orang ini masih dalam pemantauan 60, kemudian selesai pemantauan 35. OTG ini berasal dari Kabupaten Kaimana, 4 orang. Semuanya masih dalam pemantauan. Kabupaten Teluk Pendama ada 12 orang. 12-nya sebenarnya sudah selesai pemantauan. Kabupaten Teluk Dintuni 18. 18 semuanya masih dalam pemantauan. Kemudian Kabupaten Sorong ada 5. 5-5-nya masih dalam pemantauan. Dan Kota Sorong ada 56. Total 33 dalam pemantauan. 23 selesai pemantauan. Kemudian orang dalam pemantauan ODP. Total di Papua Barat itu ada 5-71 dalam pemantauan 3-16 dan selesai pemantauan 2-55. Terdiri dari Kabupaten Fak-Fak, total 94 masih dalam pemantauan 50 selesai 44. Kabupaten Kaimana, total 14 masih dalam pemantauan 5 selesai 9. Kabupaten Teluk Pendama, total 15 dalam pemantauan 4 selesai 11. Kabupaten Teluk Dintuni, total 3 dalam pemantauan 1-2 selesai. Kabupaten Manakwari, total 155 masih dalam pemantauan 8-6 selesai 6-9. Kabupaten Sorong Selatan, total 90 masih dalam pemantauan 59 selesai 31. Kabupaten Sorong, total 52 masih dalam pemantauan 25 selesai 27. Kabupaten Raja Ampat, total 27 masih dalam pemantauan 16 selesai 11. Kabupaten Manakwari Selatan, total 3, tiga-tiganya masih dalam pemantauan. Dan Kota Sorong, total 118, 67 masih dalam pemantauan dan 51 selesai. Jadi tetap masih tiga kabupaten yang belum ada data, belum ada kasus yang dilaporkan yaitu Kabupaten Maibrat, Tamrao dan Kegunungan Arfab. Kemudian PDP, totalnya 25, masih dalam pengawasan 15 selesai 10. Ini berasal dari Kabupaten Kayamana 1, 1 ini masih dalam pengawasan. Kabupaten Manakwari, total 7, 2 dalam pengawasan, 5 selesai. Kabupaten Sorong Selatan, total 3, tiga-tiganya masih dalam pengawasan. Kemudian Kabupaten Manakwari Selatan, PDP-nya 1, 1 itu masih dalam pengawasan. Dan Kota Sorong, total PDP-nya 13, 8 dalam pengawasan, 5 selesai. Kemudian informasi bahwa hari ini tadi kita baru mengirim, mengirim spesimen 25. Jadi kita kirim menggunakan batik yang mungkin dari hari-hari sebelumnya sempat tertunda dan tadi berhasil kita kirim 25 spesimen yang dari Manakwari. Manakwari, Bintuni, dan Manakwari Selatan. Total 25 dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Yang terdiri dari, yang berasal dari Bintuni 19 sampel, Manakwari ada 5 sampel, dan Manakwari Selatan 1 sampel yang dikirim. Dan mudah-mudahan hasil pemeriksaannya bisa lebih cepat. Kemudian informasi yang berikut juga tadi, dari PT Petrotecno Bintuni memberikan bantuan logistik berupa baju coverall. Yang biasa dipakai untuk APD itu 100 buah, termogan untuk pemeriksaan suhu 20 buah, masker beda 2.500 buah, dan masker kain 1.500.